Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Cigu Ardinata Baik di video kali ini Cigu ingin berbagi tutorial ke kalian semuanya Tentang bagaimana cara daftar VTube yang paling terbaru Apa saja yang perlu kalian butuhkan Yaitu hanya menggunakan nomor HP kemudian nomor KTP Nomor HP itu gunanya nanti ketika kalian masuk ke Telegram Minta kode OTP Kemudian kalau nomor KTP nanti bisa kalian gunakan untuk verifikasi data kalian Karena pasti diminta Nah untuk langkah-langkahnya perhatikan video ini dari awal sampai akhir Dan jangan skip Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung Jangan lupa klik like, subscribe, serta hidupkan lonceng Oke langsung saja ke tutorialnya Aplikasi yang kita gunakan itu hanya dua ya teman-teman Telegram kemudian VTube Yang keduanya ini bisa kalian download di playstore kalian sendiri Nah langsung saja saya disini membuka Telegram Oke saya disini belum masuk ke Telegram ya teman-teman Start messaging Kemudian masukkan nomor HP kalian Oke lanjut Nanti akan ada kode verifikasi yang masuk ke nomor HP kita Kita tunggu saja Nah seperti ini 33795 Oke First name Silahkan kalian masuk ke nomor kalian Dan ke nama kalian Misalkan seperti ini Welcome to Telegram Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk langsung memulainya Hanya Kalian ketik saja nanti Ketik saja VTube OTP 1 Nah seperti ini ya teman-teman VTube OTP 1 Kemudian klik saja Oke start Kita tunggu balasan Oke register Kemudian send us your contact Ini klik yang send us your contact Di kotak ini ya teman-teman Oke share contact Nah seperti itu Oke inilah kita sudah Masuk ke kode OTP nya Seperti itu Kita masuk ke VTube Kita tinggalkan saja itu Kemudian kita masuk ke aplikasi VTube nya Ini VTube Nah skip Nah karena disini saya sudah masuk ya teman-teman Saya keluar saja Karena saya sudah mempunyai Nah kemudian saya register lagi Saya daftar yang paling terbaru Langsung saja masukkan nomor HP kalian Tanpa angka 0 ya Karena disini sudah ada 62 Oke new password Misalkan saya masukkan 12345676 Gak perlu banyak-banyak Kemudian request Sebelum request OTP Request OTP saja dulu Kita tunggu Nanti Akan ada OTP yang masuk Nah ini Kita masukkan saja Request OTP nya 545125 Oke langsung kan Langsung masuk ke capca Masukkan capca nya ini Perhatikan huruf kapital Sama huruf kecilnya teman-teman Kalau sudah disubmit Oh maaf Ini berarti Perlu di cek yang ini ya teman-teman Yang bulat ini Yang I agree to the terms condition Pasti gagal Kalau misalkan seperti itu terus Nah disini Dibaca dulu semuanya Langsung seperti ini Ya Oke kalau sudah Langsung saja disubmit Nih kan sudah ada checklist Ijaunya itu Submit Tadi pantes gagal terus ya teman-teman Nah kalau sudah seperti itu Langsung saja disini Login options Password login Masukkan nomor kalian tadi ya Tanpa angka 0 Kalau kalian ketik angka 0 Malah salah Password nya Kalian masukkan saja Kalian masukkan di sini R Y Huruf Y Gede R Gede Oke kecil Oke kita klik yang Bahasa Indonesia Oke masuk Oke masuk Seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk Nomor telepon Whatsapp disini Kalian masukkan Samakan saja nomornya Pakai angka 0 57 8 9 5 3 3 3 1 6 Nomor telepon Telegram juga sama 8 5 7 8 9 5 3 3 3 1 6 Laki-laki Kita pilih Pemurnya Kita pilih misalkan 22 Kemudian kode postalnya Ini Kode postal ini Apa namanya Kode Post ya teman-teman Masukkan saja Kode kalian Kode postnya Oke kalau sudah Konfirmasi Nah seperti itu ya teman-teman Sudah masuk Kemudian untuk Langkah selanjutnya Cukup kalian verifikasi Verifikasi disini Klik verifikasi Nama lengkap Nama lengkap kalian Misalkan disini saya ketik Antinata Kemudian masukkan NIK ya teman-teman Misalkan 123 Terus Masukkan saja Kemudian kode referral Sponsor ini Silahkan kalian nanti Masukkan kode referral Sponsor Yaitu 49 33 00 Jadi gampang ya teman-teman 49 Kemudian 33 00 Oke Kalau sudah Klik yang Kirimkan Nah nanti akan ada Nickname Kode seperti ini ya teman-teman Nah untuk NIK tadi Yaitu nomor KTP kalian Nah ini langsung saya Konfirmasi Kemudian untuk Selanjutnya Yaitu klik yang Pengaturan ini Di pengaturan ini Yang perlu kalian Lakukan yaitu Kata sandi Kalian Perkuat lagi Kata sandinya Misalkan Saya tadi Memakai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian Kata sandi baru Konfirmasi Kata sandi baru Kalian Masukkan saja Kata sandi baru Kalian itu Oke Kalau sudah Klik konfirmasi Nah oke Kalau sudah Kembali saja ya teman-teman Kembali Kemudian Untuk Misi Ini Ketika kalian klik Yang misi ini ya teman-teman Klik misi Nanti akan ada Tulisan tertunda Jadi kalian nunggu Sampai Waktu 2 Atau 3 hari Biasanya Oke Cukup Sampai disitu Tutorial Tentang Cara Daftar VTube Yang paling terbaru ya teman-teman Jangan lupa klik like Subscribe Serta hidupkan loncengnya Dari Cikgu Cikgu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh